Dunia Middle-Earth sangat luas dan mengundang serta selalu membuat penonton datang untuk kembali selama beberapa dekade. Karakter dan pembangunan dunia Middle-Earth karya J.R.R. Tolkien tidak tertandingi oleh hampir semua dunia fiksi lainnya. Dengan proses yang mendetail, banyak prequel, buku, dan lampiran tentang sejarah dunia yang luas. Bahkan bahasa yang dibuat pun dibuat dengan tata bahasa lengkapnya sendiri. Pengetahuan yang mendalam tentang dunia Middle-Earth cukup untuk mengadaptasi film-film dan acara TV di masa mendatang. Karena masih banyak kisah-kisah Middle-Earth yang belum diangkat ke layar lebar. Dan sejauh ini hanya dua trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit yang baru bisa kita nikmati. Trilogi karya Peter Jackson adalah salah satu film paling sukses yang pernah didistribusikan oleh Warner Bros. Dengan segudang penghargaan, menjadikan trilogi ini dihormati hingga hari ini dan mempertahankan fandom yang kuat. Tahun lalu, Prime Video berhasil meluncurkan serial prequel The Rings of Power yang merupakan pertunjukan termahal yang pernah diproduksi. Meskipun masih jauh dari kata sempurna seperti pendahulunya yaitu Trilogi The Lord of the Rings karya Peter Jackson. Warner Bros. sendiri masih memegang hak atas film-film The Lord of the Rings yang didistribusikan secara teatrikal. Dan kabar baiknya, mereka berniat melanjutkan film Middle-Earth lainnya yaitu The Lord of the Rings War of the Rohirrim. Selamat datang di istana kita. Hari ini, kita akan membahas War of the Rohirrim yaitu film terbaru The Lord of the Rings. Berbeda dengan trilogi pendahulunya, film terbaru The Lord of the Rings, prequelnya akan menjadi adaptasi anime dari dunia Tolkien, namun tetap akan mengambil inspirasi dari tampilan dan nuansa trilogi asli karya Peter Jackson. Jadi sudah jelas, meskipun animasi, tampilan dari karakter, binatang, monster, dan semuanya akan sama seperti film The Lord of the Rings sebelumnya. Ini seperti warna baru untuk melanjutkan petualangan dalam dunia Middle-Earth. Kalau kalian penggemar animasi, sekaligus pecinta dunia Middle-Earth, film ini layak untuk ditunggu pastinya. Yuk, langsung aja kita bahas. Banyak penggemar The Lord of the Rings terkejut ketika War of the Rohirrim resmi diumumkan sebagai film animasi, termasuk saya sendiri. Selain euphoria, banyak juga skeptisisme mengenai film tersebut yang mengambil latar sekitar 200 tahun sebelum Frodo melakukan perjalanan ke Mount Doom. New Line Cinema adalah studio produksi milik Warner Bros. di balik trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit karya Peter Jackson. Dan Warner Bros. sendiri belum merilis film Middle-Earth sejak The Battle of the Five Armies pada tahun 2014 lalu. The Lord of the Rings War of the Rohirrim mewakili perubahan besar dari gaya Tolkien yang sudah dikenal oleh penonton sebelumnya. Karena film ini akan membawa wajah baru, yaitu menggabungkan animasi ke dalam dunia Middle-Earth yang luas. Namun, mengingat kesuksesan New Line sebelumnya, masih banyak desas-sesus seputar animasi yang akan datang. Apakah film ini mampu bersanding dengan dua pendahulunya, yaitu trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit? Kita lihat saja nanti. Namun, meski begitu, The Lord of the Rings War of the Rohirrim masih jauh dari perilisannya. Detail baru akan bermunculan tentang film prequel animasinya, sehingga studio bisa mempersiapkan banyak antisipasi untuk petualangan berikutnya ke dunia Tolkien. Rohan Nama ini tentu sudah tidak asing lagi bagi penggemar The Lord of the Rings. Sebuah kerajaan yang terletak di sebelah utara kerajaan Gondor, sekaligus menjadi sekutu loyalnya. Mayoritas penduduk Rohan adalah petani, peternak, dan tentunya penunggang kuda. Mereka menyebut diri mereka dengan nama Rohirrim, yang berarti tuan kuda dalam bahasa mereka. Rohan terkenal sebagai kerajaan para penunggang kuda, karena Rohirrim mahir berkuda, dan seluruh pasukan Rohan mengendarai kuda saat berperang. Rohirrim pertama kali muncul dalam film The Two Towers, yang memperlihatkan sekelompok penunggang kuda yang sombong yang menghadang tiga pemburu, yaitu Aragon, Legolas, dan Gimli. Dalam film lanjutannya, The Return of the King. Rohiri muncul dengan sangat heroik sebagai penentu kemenangan Gondor atas pasukan Mordor. Pertempuran epik mereka adalah ketika barisan yang dipimpin oleh Raja Theoden datang di medan pertempuran saat pasukan Gondor terkepung oleh pasukan Mordor. Tidak hanya itu, mereka juga bertempur dengan gagah melawan pasukan Mumakil dari Haradrim. Yang saya rasa ini menjadi scene pertempuran yang paling ikonik dan tak tergantikan hingga hari ini. Film ini akan berfokus dan menceritakan lebih dalam tentang bangsa Rohirrim dari Rohan, mengingat betapa pentingnya mereka dalam cerita. Kembali ke War of the Rohirrim. Berlatar 183 tahun sebelum peristiwa The Lord of the Rings The Two Towers, War of the Rohirrim akan menceritakan kisah Helm Hammerhand, yaitu Raja Rohan yang ke-9 dan yang terakhir dari barisan Raja pertama, serta asal-muasal benteng legendaris Helm's Deep. Dalam film The Two Towers karya Peter Jackson, terdapat scene yang menampilkan patung Helm Hammerhand di benteng Helm's Deep dan kehidupannya dirinci dalam lampiran-lampiran Tolkien. Lahir dari keluarga Eol, Hammerhand dikenang karena membimbing para Rohirrim melewati masa-masa kekacauan yang disebabkan oleh perang dan konflik dengan musuh bebuyutan mereka, Dune Landings. Suku manusia liar yang diusir untuk tinggal di perbatasan Rohan oleh Rohirrim dan berusaha membalas dendam terhadap mereka. Jika kita melihat dalam lampiran-lampiran buku, konflik ini diawali oleh perseteruan antara Raja Helm Hammerhand dengan pemimpin tanah Dune Landing yang kuat, yang juga berdarah Rohirrim, yaitu Freka. Freka yang mencoba menjodohkan putranya, Wolf, dengan putri Raja Helm, yaitu Hera, secara tidak sengaja terbunuh oleh Helm hanya dengan satu pukulan. Hal inilah yang menyebabkan serangan terhadap Rohan oleh Dune Landing di bawah kepemimpinan Wolf. Pertempuran memaksa Sang Raja mundur untuk berlindung di tempat yang kemudian dikenal sebagai Helm's Deep, yang juga dinamai untuk menghormati Sang Raja Helm Hammerhand. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita, namun awal dari legenda Helm, ketika pria itu terus membela Rohirrim melalui hidup dan mati. Sementara putrinya, Hera, harus menemukan keberanian dalam dirinya untuk memimpin rakyatnya dalam perlawanan melawan para penguasa korup atas kehancuran mereka. Lord of the Rings, War of the Rohirrim, Kemungkinan besar akan mengikuti peristiwa-peristiwa ini berdasarkan periode waktu dan karakter dalam film tersebut. Namun, kebebasan dan arah apa yang mereka ambil dalam cerita tersebut masih belum terlihat. Pemain sendiwara Skotlandia, Brian Cox, akan meminjamkan suaranya yang kuat kepada Raja Helm Hammerhand dalam The War of the Rohirrim. Aktor suksesi ini akan menjadi pemberan utama bersama dengan pengisi suara berbakat lainnya dan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang sama kepada Raja Rohan seperti yang ia lakukan pada perannya yang lain. Luke Pasqualino, yang terkenal karena perannya sebagai Freddie MacLeod dalam Skins, akan memainkan peran pemimpin antagonis Wolf dalam film tersebut. Dengan artis pengisi suara, Sean Doley dari Elden Ring, akan mengisi suara ayahnya, Freca. Gaia Weiss akan memerankan putri Helm yaitu Hera dalam film tersebut. Dan yang paling menarik adalah, kembalinya Miranda Otto ke dalam cerita. Miranda Otto sendiri adalah aktris yang memerankan Eowyn dalam The Lord of the Rings dan akan mengulangi perannya sebagai Eowyn dalam film terbaru The Lord of the Rings ini, yaitu sebagai keturunan Helm yang akan berperan sebagai narrator untuk keseluruhan cerita. Saya sangat senang dengan gagasan ini, mendatangkan aktor yang sudah kita kenal dalam film sebelumnya seperti Miranda Otto bisa menjadi cara bagi mereka untuk menyesuaikan cerita sebelumnya dengan sangat baik. Mungkin di awal cerita kita bisa melihat Eowyn setelah peristiwa The Lord of the Rings sedang menceritakan kisah ini kepada seseorang. Entah itu kepada Faramir suaminya atau anak-anaknya. Atau mungkin dia akan menceritakan kepada Hobbit. Entahlah, kita hanya bisa menunggu. Yang jelas, saya sangat bersemangat mendengar berita ini. Film ini akan disutradarai oleh sutradara anime produktif yaitu Kenji Kamiyama. Sepak terjang Kenji dalam dunia animasi sudah tidak diragukan lagi. Ia pernah menyutradarai serial anime populer seperti Ghost in the Shell, Ultraman, Blade Runner, dan Blade Runner, Black Lotus, dan masih banyak lagi. Kita tidak hanya kedatangan pendatang baru dalam bentuk sutradara anime seperti Kenji Kamiyama. Namun, terlibatnya orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Peter Jackson dalam suksesnya trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit merupakan alasan yang membuat saya sangat bersemangat mengetahui kaitan film ini dengan The Lord of the Rings sebelumnya. Seperti Alan Lee dan John Howe, Richard Tyler dan Weta, dan mungkin yang paling menarik dari semuanya adalah Philippa Poyens, pakar Tolkien dan produser eksekutif dari film tersebut. Penulis skenarionya, adalah putri Pellipas sendiri yaitu Pui Bigitins dan rekan penulisnya arti Papa Giorgio, yang akan didasarkan pada naskah karya Jeffrey Adis dan Will Matteo. Lalu kapan film ini akan dirilis? The Lord of the Rings, War of the Rauhirim akan dirilis oleh Warner Bros pada 13 Desember 2024. Tanggal rilis ini sebelumnya dijadwalkan pada 12 April tahun 2024, namun ditunda karena beberapa alasan. New Land Cinema sendiri mengumumkan bahwa mereka sedang mempercepat pembuatan anime Lord of the Rings selama perayaan 20 tahun perilisan The Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings lalu. Dengan janji untuk mempertahankan kolaborasi mereka dengan dunia Tolkien yang luas. Warner Bros juga belum meluncurkan pemasaran apapun untuk World of the Rauhirim. Sejauh ini, satu-satunya hal yang bisa kita lihat dalam film tersebut adalah karya seni promosi dari Weta yang dirilis pada Februari 2022 yang menampilkan adegan pertempuran yang kemungkinan besar akan ditampilkan dalam film tersebut. Saya rasa tampilan dan desain karakternya terlihat sangat terinspirasi oleh karya Peter Jackson. Dan itulah beberapa informasi terkait film terbaru The Lord of the Rings yaitu War of the Rauhirim yang akan tayang Desember 2024 mendatang. Bagaimana menurut kalian dengan berubahnya Middle-earth ke dalam dunia animasi apakah film ini layak untuk ditunggu? Dan apakah film ini bisa bersanding dengan film pendahulunya atau malah sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!